Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tadi setelah ada talk show dengan beberapa ahli ilmu politik luar negeri saat ini memang sedang dilakukan break Dan saat break ini dapat terlihat di belakang saya meskipun break ini ditampilkan terus kondisi terupdate atau kondisi terkini dari pemilihan Presiden Amerika Serikat Dan seperti yang kita lihat sekarang ini calon dari Partai Republikan yaitu Donald Trump saat ini sedang unggul dengan 169 electoral votes Dan ini mengalahkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat dengan 122 electoral votes Ini cukup mencengangkan karena dari beberapa survei dan beberapa pihak sebelumnya telah menyatakan bahwa ada kans 70 hingga 80 persen untuk kemenangan Hillary Clinton Namun ini yang terakhir tadi votes yang sudah masuk adalah votes dari New Mexico sehingga ini di peta terlihat yang warna biru sebelah ini Ini adalah votes terakhir yang dimenangkan oleh Hillary Clinton di negara bagian New Mexico sehingga Hillary yang baru saja sebelumnya mendapat 109 electoral votes Sekarang sudah naik kembali menjadi 122 electoral votes Meskipun ini ada jarak yang agak jauh antara Donald Trump dan Hillary Clinton Tapi kita masih akan terus menunggu karena sebenarnya yang akan memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat ini adalah mereka yang akan paling cepat mendapatkan 270 electoral votes dari warga Amerika Untuk sementara kembali dulu ke Wiki di studio Ya baik Keiza terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan kita kembali melanjutkan dialog bersama Pak Hasibullah Satrawi Bicara kemudian bagaimana selanjutnya siapapun yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat untuk negara-negara di Timur Tengah Nanti seperti apa dinamikanya Mas Hasib? Ya yang pertama kalau kita berkait bicara tentang siapapun yang terpilih teram ataupun yang lari dalam konteks Timur Tengah Maka ada tugas besar yang butuh harus segera diselesaikan Salah satunya adalah yang paling terbaru perang yang dilakukan oleh Koalisi Amerika Serikat bersama dengan negara-negara yang mendukung pihak-pihak yang mendukung yaitu di Mosul, Irak dan di Iraka, Syria Ini bagian daripada agenda utama yang menurut saya harus segera diselesaikan Termasuk juga mungkin secara umum krisis Syria, kemudian krisis di Yemen, kemudian di Libya dan beberapa negara lainnya Karena kita lihat bahwa krisis-krisis ini telah memberikan efek dominu yang itu bisa berdampak terhadap kepentingan Amerika sendiri Kepentingan kita semua, karena kemudian problem seperti ini menimbulkan tragedi kebenusiaan yang bahkan membuat masyarakat disini Ini berbondong-bondong migrasi ke Eropa dan ke beberapa negara lainnya Yang kedua menurut saya yang harus segera ditangani adalah Amerika ini sangat konsen dengan penyelesaian persoalan terorisme Dan kita melihat salah satu faktor yang sangat kuat berkaitan dengan terorisme ini Kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang bernuansa kurang adil Saya ingin mengatakan kita harapkan ke depan akan ada kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang dirasa lebih adil Terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim Sehingga mengurangi semangat perlawanan dari kelompok-kelompok ekstrim atas nama ketidakadilan yang dilawan dengan ketidakadilan Kita berkepentingan untuk bisa mendapatkan ini Karena sekali lagi ketika sebuah kebijakan diambil entah itu invasi atau perang terhadap negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim ini Maka selalu ada efek, ada perlawanan dari kelompok-kelompok ekstrim termasuk dan mayoritas umat islam secara umum Yang kemudian menyikapi kebijakan seperti ini Dan bukan tidak mungkin hal itu kemudian dieskalasi lebih lanjut Mengalami radikalisasi lebih lanjut Sehingga menjadi sebuah faktor yang makin memperbanyak kelompok-kelompok radikal dan Ini kemudian bisa menjadi kesimpulan terhadap hal yang tadi kita sudah perbincangkan ya Mas Asif ya terkait dengan bagaimana Amerika kemudian mengambil kebijakan terhadap negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim Oke, melihat dinamika Ya, boating yang Hitungan suara yang ada Anda melihatnya seperti apa? Prediksi lah ya Saya rasa kalau prediksi Apa namanya ini masih Sangat mengagetkan bagi semua orang Karena banyak pihak yang Mengira bahwa Hillary akan Memimpin, akan menang Walaupun kita tetap harus menunggu sampai Menit-menit terakhir nanti akan dihubungkan Tapi yang pasti Kalaupun pada akhirnya Trump yang terpilih Sekali lagi Itu negara-negara luar Termasuk kita ini di Indonesia harus siap untuk Menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh warga Amerika Serikat Yang kedua Yang tidak kalah penting adalah Kalaupun Trump yang terpilih Saya yakin Tidak akan menimbulkan Gejolak di Amerika sana Walaupun tadi disampaikan di awal Bahwa Trump terlalu seperti ini Di Indonesia sendiri? Itu kan di awal gitu Di Indonesia sendiri? Nah di Indonesia menurut saya Kita harus siap Bekerjasama Menerima hasil ini Karena walaupun bagaimanapun Itulah realitas politik yang Dilakukan oleh warga Amerika Serikat Jadi Diskursus ini harus mulai disiapkan oleh kita semua Sehingga tidak berpikir Hillary dan Hillary dan Hillary Kita harus membuka kemungkinan Kalau ternyata yang menang adalah Trump Karena sekali lagi Sudah pasti yang menang Di antara Trump dan Hillary Ya Masa sih terima kasih sudah hadir Di studi kami hari ini